Selamat siang kawan-kawan semua. Sekarang saat ini saya ada di tengah kota pengibar bendera pusaka dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 di Kabupaten Sekadang. Nah, di samping saya ini adalah Bang Ade ya, saya kena beliau. Dan ini memang instruktur yang selalu membina adik-adik ini. Selamat siang Bang Ade. Bang Ade, ini tadi saya lihat pada saat adik-adik ini melakukan gerak berbaris tadi, sepertinya Bang Ade ada memberikan sepi instruksi. Itu kenapa Bang Ade? Apakah Bang Ade lihat ada suatu ketidakharmonisan langkah ataupun gerak mereka? Padahal kalau menurut saya sepi instruksi lalu sudah rapi betul. Karena Bang Ade kenapa Bang Ade? Saya memberikan intruksi itu, Bang. Menegur kesalahan. Karena pada saat langkah tiga, ada tidak konsentrasi. Karena untuk mencapai kesusahan dalam sebuah langkah, itu kompakan sudah konsentrasi. Jadi, ada yang setegur, hari-hari ini kurang konsentrasi. Cepat! Mereka juga sudah senior, sudah hanya mengingatkan kembali. Apa-apa dan cara-caranya, bagaimana manfaatnya kegap, bagaimana yang lain. Yang telah lalu, itu sebenarnya PPI tahun 2019, yang mana tiga orang penyirik dan penaikan tiga orang penurunan. Selama mereka tetap menggunakan, mengikuti daripada protokol kesehatan, menggunakan masker. Selama menggunakan masker, tidak ada kendala. Kita juga tidak pernah lepas daripada fisik, karena fisik itu untuk kebugaran kita, supaya kita sehat. Dan, para PPI tahun 2019 yang ditunjuk, penyirah-penyirah dan penyiriman, itu mereka semangat, dalam melaksanakan, pergiatan, latihan, di, ya, PPI tahun 2019, di lapangan, dan dalam. Ya, rata. Terima kasih. 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 Pesan dan pesan saya, saya merasa sangat bangga untuk bisa bergabung dalam Peski Braka, karena di sini saya bisa jelati secara mental dan fisik untuk menjadi lebih baik lagi. Kenalkan nama saya Muhammad Nur Reja, saya berasal dari Negeri 1 Sekadahudu, saya umur 8. Kenalkan nama saya Mokli, saya berasal dari SMA Negeri 1 Kecanggilir, umur saya 18 tahun. Perkenalkan nama saya Asti Kabutir Pertama, berasal dari SMA Negeri 1 Sekadahudu, saya Purna Paski Braka tahun 2019. Perkenalkan nama saya Lian, dari sekolah SMA Kecanggilir, saya Purna Paski Braka tahun 2019. Saya Pernama Paski Braka tahun 2019. Terima kasih Pak. Dalam latihan kita, kita tetap pada protokol kesehatan. Jadi, kita pertama jaga cara, kemudian menggunakan masker, dan setiap pelaksanaan kita melaksanakan cuci tangan. Untuk pelaksanaan latihan itu ada berbeda, karena seniornya purna ini melaksanakan, jadi tidak terlalu banyak kegiatan, hanya kita untuk mengingatkan kembali, kembali kepada mereka bagaimana pendaikan dan perlumahan. Itu berbeda dengan tahun lalu dengan tahun sekarang. Pertama, berasal dari SMA Negeri 1 Sekadahudu, saya Purna Paski Braka tahun 2019. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Sekadahudu, yang kami harapkan pastinya percara dapat dilaksanakan sukses, lancar, tanpa kenala apapun. Ada yang sudah dilatih ini, walaupun sudah satu tahun, tapi dalam memori mereka itu bagaimana bergerak berbar itu sudah menjadi mendarah daging. Dan itu tentunya karena arahan ataupun instruksi dari struktur-instruktur yang memahami sejarah kejiwaan. Dalam COVID-19 ini memang ada keterbatasan dari pasukan, sehingga nanti menang orang, dan ini juga Kabupaten Sekadah tidak merekrut anggota Paski Bra yang baru, tapi Paski Bra yang tahun kemarin. Dan ini juga tetap ada protop, informasinya protop itu tetap dilakukan pakai masker. Pada saat pelaksanaan 17 saat muncul nanti tidak terjadi kendala yang berat. Badeka! Terima kasih telah menonton!